Intro Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Dia RT Dawati bersilatur rami dan menyemangati para mahasiswi di Dayah Tengkuci Pantekulu Kamis 8 Oktober 2020 Dia berpesan agar mereka terus semangat menuntut ilmu Sebagian besar para mahasiswa sekolah tinggi agama Islam Pantekulu Yang juga belajar ilmu agama di Dayah Tengkuci Pantekulu Merupakan mereka dari kalangan kurang mampu Mereka berasal dari seluruh Aceh Dan diberikan pendidikan gratis sembari belajar agama di kampus itu Di depan para mahasiswi Dia menyebutkan bahwa perempuan harus mandiri Apa yang mereka lakukan yaitu belajar Dan berakhir di dunia kerja adalah bentuk bakti kepada keluarga dan suami Insya Allah kalau niatnya seperti itu jadi ibadah bagi kita Sampaikan kepada saya jika ada situasi yang mendesak Kata dia Dia mengajak para mahasiswi itu untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya Nantinya ilmu itu bisa diaplikasikan seusai kuliah Untuk perubahan dalam hidup sehingga masa depan mereka bisa berubah dan lebih cerah tentunya Sebagai wakil ketua tim penggerak PKK Dia menawarkan program pemberdayaan ekonomi untuk dilakukan di dayah Pantekulu Beberapa yang bisa dilakukan adalah praktik menjahit Disamping menambah skill para mahasiswi Hal itu juga bisa menjadi pemasukan bagi kampus Dalam silaturahmi itu Dia juga membawa masker untuk dibagikan kepada seluruh mahasiswa Dan dua unit tempat cuci tangan portable Sementara itu, pimpinan dayah Tengku Cipantekulu Jamaluddin Taib mengatakan Dayah tersebut punya sejarah panjang dan ikut bagian dalam memajukan pendidikan di Aceh Didirikan oleh Gubernur Ali Hashimi pada 1962 Kampus ini semula bernama Dayah Manyang Dayah Manyang didirikan untuk melengkapi kampus unsiah dan uwin araniri Dan diresmikan langsung oleh Presiden Soeharto Kampus yang kini berada di bawah yayasan Tengku Cipantekulu Mengalami kemajuan yang pasang surut Bahkan nyaris tenggelam dibanding dua saudara tuanya Unsiah dan uwin araniri Sejak ditunjuk sebagai pimpinan pada 2017 silam Jamaluddin berpikir bagaimana memajukan kembali kampus itu Ada dua kampus di Dayah Tengku Cipantekulu Pertama, ada pendidikan tinggi agama Islam dan sekolah tinggi ilmu kehutanan Para mahasiswa inilah yang juga ikut belajar pendidikan agama di Dayah tersebut Kami mencari mahasiswa dan kita menggratiskan semuanya Ada anak yatim, fakir miskin di seluruh Aceh Yang totalnya 270 orang mahasiswa Yang kemudian belajar di Mahat atau Dayah sekitar 60-70 orang Kata Jamaluddin Jamaluddin menargetkan dalam 4 tahun masa studi di kampus Para mahasiswa bisa menghafal minimal 4 jus Al-Quran Dan memiliki kemampuan membaca kitab Selain itu bekerja sama dengan BLK Banda Aceh Mereka juga dilatih berbagai kemampuan lain Seperti instalasi listrik dan reparasi handphone Selesai di sini mereka tidak hanya membawa pulang ijazah Tetapi ada keahlian lain Ini mewujudkan misi pemerintah yaitu Aceh Carong Terima kasih telah menonton!